Intro Salam, Wisna, Wira, Widea Halo Sobat Barit Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami, Serdapom Petrus Marah Yang akan memberikan informasi terupdate, terak, dan terpercaya Kegiatan prajurit Barit Biru di seluruh wilayah Nusantara Akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Wisna, Wira, Wideka, Sepekan Puluhan prajurit polisi militer Angkatan Laut diterjunkan langsung melaksanakan pengamanan Dalam rangka ibadah Natal dan menyambut Tahun Baru 2024 di beberapa gereja Antara lain gereja Yakobus dan gereja Bethlehem Komplek Kelapa Gading, Jakarta Utara Pengamanan dilakukan agar perayaan ibadah Natal bagi rekan-rekan umat Kristiani Bisa berlangsung aman dan hikmat Diharapkan dengan hadirnya aparat untuk menjaga dan mengamankan ibadah Mampu memberikan ketenangan, rasa aman dan nyaman kepada jemaat Sehingga dalam melaksanakan ibadah Natal dapat berjalan dengan lancar dan hikmat Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Beserta perwakilan prajurit Puskomal mengikuti kegiatan olahraga bersama Yang dilaksanakan di lapangan Trisila Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur Kegiatan olahraga kali ini dipimpin langsung Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali Dan didampingi oleh Ketua Umum Jala Senastri Nyonya Fera Muhammad Ali Diawali dengan senam SKJ dilanjutkan jalan sehat di lingkungan Mabesal Usai jalan sehat, para prajurit dihibur dengan panggung hiburan Pembagian beberapa door price dan pengundian grup grand price beberapa unit motor Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Yogyakarta, Kolonel Laut Devi Erdita Memimpin upacara serat terima jabatan dan denpomal Lanal Yogyakarta Dari Mayor Laut PM Tri Pambudi kepada Mayor Laut PM Suwanta Bertempat di Markas Komando Lanal Yogyakarta Dan Lanal Yogyakarta dalam amanatnya menyampaikan Bahwa jabatan Komandan Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut Pada hakikat merupakan suatu proses dan bagian dari dinamika organisasi Sehingga memiliki makna penting Karena jabatannya merupakan amanah sekaligus penghargaan dan kepercayaan Yang diberikan oleh TNI Angkatan Laut Dengan demikian diharapkan bisa membawa semangat baru Inovasi dan kreativitas yang baik dalam lingkungan organisasi Pelaksanaan tugas denpomal adalah satuan kerja di bawah Mako Lanal Yogyakarta Yang mana harus saling kerjasama dan bersinergi agar organisasi dapat berjalan dengan baik Asa Kemampuan Beladiri Prajurit POM Lantamal 1 belawan gelar latihan beladiri Sorinji Kempo di bawah pelatih sempai Sertu POM Stephen Damarianan Yang saat ini menjadi ketua persatuan beladiri Kempo Indonesia Peng Prof Sumatera Utara Yang digelar di Aula Widayaka Mako POM Lantamal 1 Tujuan latihan beladiri Kempo adalah menambah ketangkasan dan kesigapan masing-masing prajurit Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme prajurit Terutama yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan fisik prajurit Komandan POM Lantamal 1 Mayor Laut PM Jarnika Setia Budi juga menginstruksikan agar latihan beladiri ini rutin dilaksanakan pada jam olahraga hari Selasa dan Jumat Sehingga dapat membangun prajurit yang profesional dan tangguh siap melaksanakan tugas yang diemban prajurit Polisi Militer Angkatan Laut Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Memimpin upacara penutupan pelatihan dan penataran tempat kejadian perkara tahun 2023 bertempat di gedung RB Supardan, Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam amanatnya dan Puspomal menyampaikan bahwa Sebagai penyidik polisi militer harus memiliki sikap moral yang baik serta memahami semua perundang Undangan yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab polisi militer pada bidang penyidikan perkara pidana Saya berharap, ilmu pengetahuan yang kalian peroleh dapat mendukung tugas kepolisian militer dalam penyelesaian suatu perkara Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Mengikuti kegiatan doa bersama prajurit Puspomal dan PNS yang beragama Islam serta jamaah sholat jumat di Masjid Biruan, Nizam Doa bersama juga dilaksanakan oleh prajurit Puspomal yang beragama Kristen dan Hindu Yang juga dilaksanakan di Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Doa bersama dilaksanakan oleh prajurit TNI AL dan PNS di seluruh wilayah Nusantara Kegiatan tersebut bertujuan sebagai refleksi dan evaluasi akhir tahun 2023 Serta harapan di tahun 2024 agar dapat diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan dan kemampuan Untuk bisa melaksanakan semua tugas dengan baik serta amanah dalam mewujudkan TNI AL yang berkelas dunia Guna menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Polisi Militer Lantamal 12, terlibat dalam gelar posko terpadu Angkutan Laut Natal dan Tahun Baru Yang diselenggarakan oleh Syah Bandaraan Otoritas Pelabuhan Kota Pontianak, Kalimantan Barat Kegiatan posko Angkutan Laut dilaksanakan mulai tanggal 18 Desember tahun 2023 hingga tanggal 8 Januari tahun 2024 Posko Angkutan Laut berada di terminal pelabuhan penumpang Dwi Kora Dan pomal Lantamal 12 Letkol Laut PM Andi Rizal menyampaikan sesuai dengan semboyan posko terpadu ini Transportasi aman liburan nyaman, maka Polisi Militer Lantamal 12 akan siap, cepat dan tanggap Dalam melaksanakan tugasnya di posko terpadu Angkutan Laut Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Didampingi Ketua CBS Jalasenastri Pus Pomal Nyonya Nunung Samista Menghadiri acara perayaan malam tahun baru tahun 2024 Bertempat di Sagoro Jogging Track, Kelapa Gading, Jakarta Utara Acara dipimpin langsung kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali Dan didampingi oleh Ketua Umum Jalasenastri, Nyonya Vera Muhammad Ali Dan diikuti oleh seluruh pejabat di lingkungan TNI Angkatan Laut beserta istri Rangkaian kegiatan ini sengaja dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur Serta menjadi ajang introspeksi diri dan juga dalam rangka meningkatkan tali silaturahmi Betapapun tajamnya pedang keadilan Ia tidak akan memenggal kepala orang yang tidak bersalah Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Beserta seluruh kerabat kerja Bakpen Pus Pomal Kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jakles Viva, Jaya Wahi!